Baiklah saudara, di tengah pandemi corona, sekolah tatap muka masih sangat terbatas di Indonesia karena belum berjalan 100%. Mendikbud Ristek Dikti Nadiem Makarim meminta kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka dibuka pada bulan Juli 2021. Untuk sementara ini, kegiatan belajar mengajar sekolah yang ada di Moncokerto hanya beberapa saja yang dilaksanakan secara offline seperti di SMK maupun SMA yaitu guna melaksanakan kegiatan praktik. Namun, sebagian lainnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online atau daring sesuai dengan perubahan pola belajar mengajar sejak awal pandemi. Menurut Mendikbud Ristek Dikti Nadiem Makarim bagi tenaga pengajar maupun murid di zona hijau untuk segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Meski demikian, Mendikbud Ristek Dikti Nadiem Makarim memahami kekhawatiran para orang tua, guru maupun murid. Menurutnya juga jangan terlalu terus-menerus menunda karena masa depan Indonesia bergantung pada sumber daya manusia. Jadi, tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan. Banyak sekolah yang ada di Indonesia sudah melakukan evaluasi terhadap kebijakan dari Mendikbud Ristek Dikti. Salah satunya yaitu menggerakkan satgas COVID-19 yang mana semakin diperkuat. Secara garis besarnya, ada 9 ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh yang mana tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Tempat pendidikan wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah vaksinasi. Orang tua memiliki hak dalam memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Paling lambat dilaksanakan tahun Akademik 2021-2022. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah atau Dinas Pendidikan atau KANWIL. Terkait pembelajaran tatap muka terbatas, diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Sembilan ketentuan pokok disesuaikan dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUDIC-DASMEN masa pandemi COVID-19. Pembelajaran PAUDIC-DASMEN Dengan Mbak Siapa? Saya Fira. Keles berapa? Mau kelas 10. Oh berarti habis pencarian sekolah baru di mana? Di SMK Negeri 2 Kota Mojokerto. Gimana itu proses pendaftaran hingga penerimaan? Dengan mencari link PPDB dan saya ada 3 jalur. Dan saya masuk jalur prestasi atau jalur rapot. Dan proses pendaftarannya itu dengan cara memasukkan daftar isi. Oh, terus gimana persiapannya untuk ke sekolah baru ini? Ini nggak tahu ya daring apa offline karena belum ada informasi lebih lanjut. Karena kemarin itu baru daftar ulang. Tapi ya saya masih menyiapkan perataan alat tulis-menulis dan ada pakaiannya juga sih. Diharapkan bagi masyarakat khususnya tenaga pendidik maupun orang tua dan murid lebih bijaksana dalam menanggapi kebijakan baru dari mendikbud kristek dikti. Dari saya, Misa.